A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Teman-teman telah berpulang ke Rahmatullah Yaitu Buya Syakuryasin Yang dimana beliau dikenal sebagai Seorang tokoh Ada sebagian orang yang menokohkan beliau Dan menganggap beliau adalah seorang kiai Seorang Buya dan terlebih ada yang Menganggap beliau adalah seorang ulama Tetapi bagi saya pribadi Beliau tidak lebih sebagai seorang muslim Biasa yang mungkin Beruntung bisa disebut sebagai Buya, sebagai kiai Dan ulama Tetapi dalam segi pemikiran, dari segi pemahaman Beliau jauh dari segi Ulama Dan disini kita doakan bersama-sama Semoga beliau dosa-dosanya Kekeliruannya, khilafnya Serta semua dosa-dosanya bisa diampuni Oleh Allah SWT Dan segala amal baiknya bisa diterima Disisi Allah SWT Amin, Allahumma, amin Disini teman-teman Saya sebagai seorang muslim yang beberapa kali Pernah membahas beliau Yaitu Buya Syakur ini Pemikirannya itu Cendong ke liberal Dan pemahaman liberal ini Apabila hanya dikonsumsi dirinya sendiri Maka kami tidak akan mempermasalahkannya Karena apa? Disini yang membahas beliau Atau yang mengkritisi kesesatan beliau Itu banyak Ada Kiai Idrus Lamli Ada Kiai Lutfi Basuri Ada Profesor Doktor Kiai Ahmad Zahro Dan lain sebagainya Dan berikut Bagi kami sebagai muslim Yang selalu membahas tentang Syubahat, Kurofat, dan penyesatan akidah Kita juga tidak luput membahas Atau mengkritisi Penyimpangan beliau Almarhum Buya Syakur ini Disini teman-teman Satu hal yang sangat penting Meskipun telah wafat sebelumnya Para-para nabi Telah wafat para-para wali Itu pemahaman atau ajarannya Masih berlangsung sampai sekarang Karena apa? Itulah sejatinya pemahaman atau ajaran Dan begitu pun dengan Buya Syakur Meskipun orangnya telah wafat Meskipun orangnya sudah tidak ada Tetapi hasil pemikirannya Buku-buku yang dia tulis Itu masih dibaca oleh orang-orang Dan khawatirnya buku-buku tersebut Atau pemahaman dari Buya Syakur ini Masih dipelajari Atau dianud oleh beberapa muslim yang lain Inilah pentingnya media sosial Untuk kita saling mengingatkan Dalam kebenaran dan ketakwaan Karena apa? Baik saja tidak cukup teman-teman Kalau hanya berbicara tentang kebaikan Orang kafir pun berbuat baik Orang tidak beragama pun Mereka tahu mana yang baik Dan mana yang jahat Tetapi di dalam perkara kebenaran Ini tidak semua orang tahu Ada orang yang menganggap Perbuatannya baik Tetapi buruk di sisi Allah Atau salah di sisi Allah Tetapi apabila kita melakukan kebenaran Meskipun itu tidak baik Pasti itu adalah Bernilai pahala di sisi Allah Misalkan kita memarahi Anak-anak yang mungkin merokok Anak-anak yang suka begadang Anak-anak yang males belajar Kita memarahi Memang betul Marah-marah itu salah Tetapi apabila marahnya Untuk kebenaran Maka itu bisa bernilai pahala Di sisi Allah SWT Dan begitu juga sebaliknya Apa yang Buya Syakur Sampaikan mungkin baik Mungkin apa yang Buya Syakur Ajarkan baik Tetapi belum tentu benar Di sisi Allah Terutama bagi para ulama Yang masih berpegang lurus Kepada Quran dan hadis Apakah kita senang Di sini atas meninggalnya Buya Syakur Tentunya bukan seperti itu Sifat seorang muslim Sebagaimanapun Ajaran tersebut Apalagi Buya Syakur Masih seorang muslim Ya Meninggalnya beliau Itu pasti duka Bagi beberapa orang Mencintai beliau Dan kami turut Berbela sunggawa Atas itu Tetapi Pesan dari kami Tolong Untuk pemahaman-pemahamannya Ajaran-ajarannya Jangan diteruskan Karena apa Kebanyakan dari Pemahaman Buya Syakur Itu sudah dikritisi Banyak orang Ya Bagaimana mungkin Buya Syakur Pernah memberikan Tafsir Katanya beliau adalah Profesor Doktor Dan bergelar sebagai Orang Ahli Tafsir Tetapi ketika menafsirkan Buah Khuldi Itu melenceng jauh Dari kebenaran Katanya Buah Khuldi itu adalah Buah Zina Ya Zina Jadi Nabi Adam Dan Hawa Itu berzina Di mana? Di surga Akhirnya apa? Di hukum Allah Dilempar ke dunia Apakah tidak tahu Buya Syakur Bahwa Siti Hawa itu Memang diciptakan oleh Allah SWT Dari tulang rusuknya Nabi Adam Untuk menemani Nabi Adam Untuk memberikan cinta Kasih sayang kepada Nabi Adam Serta Telah dinikahkan Oleh Allah SWT Disaksikan oleh Para malaikat Begitu Ya Jadi ini yang perlu Kita luruskan Dan kalian Bagi muhebbin Ya Buya Syakur Jangan anggap Kita ini Memberikan bantahan Seperti ini Kami benci kepada beliau No Kita tidak benci Terhadap Kepribadiannya Buya Syakur Tetapi yang kami lawan Yang kami kritisi adalah Pemahamannya Apa-apa yang lahir Dari kepalanya Dari akalnya Jadi Meskipun telah Diwafatkan Beberapa orang Yang mungkin Menyimpang Yang mungkin Sesat Yang mungkin Soleh Yang mungkin Begini Buni Tetapi Apabila orang tersebut Sudah dianggap Tokoh Dianggap Buru Pasti Sedikit Banyak Ajarannya Akan berlanjut Dan disinilah Tugas kita Untuk meluruskan Apa yang sebenarnya Itu Tidak lurus Dan apa yang Sebenarnya itu Bertentangan Dengan syariat Begitu saja Dari saya Semoga dengan Fenomena ini Kita bisa mendapatkan Pembelajaran Bahwa sesungguhnya Segala sesuatu yang bernyawa itu Akan mati Akan merasakan mati Maka sangat-sangatlah Buruk dan celaka Apabila kita Menyadari Kalau kita akan mati Tetapi Malah Memberikan faham-faham Yang menyimpang Dan menyesatkan Dan tentunya Kita sebagai orang Yang sadar Wajib Dan sangat-sangat wajib Untuk mengingatkan Dalam kebenaran Dan ketakwaan Begitu Baik teman-teman Saya tidak punya banyak Kalimat disini Karena yang bersangkutan Sudah wafat Tentunya dia sudah Dihadapkan dengan Perkara-perkara goib Yang dimana beliau Admarhum Akan mempertanggungjawabkan Segala apa yang Beliau lakukan Di dunia ini Dan sebagai Sesama muslim Tentunya mendoakan Beliau dalam kebaikan Dan kita tetap Berusaha untuk Meluruskan Faham-faham beliau Yang mungkin telah diterapkan Oleh beberapa muslim lainnya Terhusus Murid-murid beliau Saya haripras Apabila di video ini Ada yang salah Saya minta maaf Itu merupakan Dari kesalahan Atau kehilafan saya Tetapi apabila dia benar Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Salam Terima kasih